ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang ini sebelum kita melakukan KYC nah kalian daftar dulu ya kalian daftar dulu di download aplikasinya seperti ini kemudian nanti langsung aja kalian tautkan dengan akun gmail kalian yang ada di handphone itu dia akan otomatis ya seperti itu setelah di download klik aja bagian buka dan otomatis nanti kalian ya diarahkan ke ini ya nah kalian klik aja di bagian yang atas itu ya nah nanti otomatis langsung kalian bisa menambang koin B network teman-teman nah selanjutnya nanti kalian kalau punya paspor silahkan langsung aja lakukan KYC ini contohnya salam jumpa lagi dengan channel sekedar info ya teman-teman ya jadi bersama dengan channel sekedar info hari ini saya akan langsung melakukan KYC di B network ya teman-teman ya ini adalah akun B network saya saya baru bergabung belum sekitar sekitar 3 minggu ya teman-teman ya saya baru sekitar 3 minggu yang lalu dan ini termasuk ya aplikasi menambang yang saya mungkin telat ya telat atau saya terlambat kurang lebih seperti itu tapi ya saya sudah berusaha alhamdulillah sekarang saya punya 144 member ya yang aktif sekitar 101 ya alhamdulillah dan per jamnya itu dapat 5 5 koin B network ya ini dia nah sekarang teman-teman saya mau melakukan KYC ya yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah dengan mengklik pada bagian yang bawah ini teman-teman iya yaitu di bagian profil kita klik ya nah kemudian teman-teman yang muncul dia seperti ini ya oke nah ini dia ya yang muncul adalah tampilan seperti ini kita langsung klik aja pada bagian akun nah kemudian teman-teman disitu ada nama pengguna akun diundangan akun dan keamanan keamanan kemudian disitu ada KYC verification ya nah ini dia teman-teman ya atau KYC verification kita klik aja teman-teman ya oke dan tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini di atas itu kita lihat ada KYC verification ya atau KYC nah jadi teman-teman jadi kalau kita lihat disini yang diminta adalah identiti dokumen kemudian paste authentication ya kemudian yang di bawahnya ini gak apa-apa lain ya kita hanya diminta untuk mengisikan identiti ya atau identitas dokumen kita baru kemudian di bawahnya ada tulisan ya continue ya nah sekarang yang perlu kita siapkan tapi perlu teman-teman pahami juga karena di Bnetwork itu ternyata baru berlaku untuk kita melakukan KYC itu menggunakan paspor teman-teman ini dia tapi percayalah teman-teman ya selain paspor saya sangat yakin ya bahwa ke depan pasti akan bisa juga digunakan KTP teman-teman gak usah takut gak usah takut saya yakin pasti akan menggunakan KTP kalau cuman paspor ya jumlah membernya tidak terlalu banyak teman-teman ya oke ini tahap pemula tahap pemula mungkin paspor tapi ke depannya pasti pakai KTP ya teman-teman kita lanjut aja ke bagian continue ya kita klik ya ya yang diminta seperti ini teman-teman ya ini perhatikan yang diminta adalah tampilan paspor ya paspor authentication ya take a picture of your passport ya the picture should be ya jadi ya silahkan dilakukan langkah-langkahnya ya yang pertama kita cukup mengklik pada bagian ini foto kamera ini yaitu dengan foto dokumen ya klik here to begin ya sekarang saya akan foto kan dulu ya oke teman-teman saya sudah foto kan ya dokumen paspornya ya saya sudah foto dan berikutnya kita langsung klik pada bagian upload ya teman-teman ya nah ini sudah saya foto kan ini nah kemudian kita klik pada bagian upload ya teman-teman oke kita lihat upload ya klik upload oke apa yang terjadi teman-teman nah berikutnya disini page ya wajah ini sepertinya suruh diminta untuk ya macam selfie ya teman-teman ya oke saya coba untuk melakukan selfie ya please follow the prompt to complete page authentication oke saya akan melakukan foto ya klik here to begin disini oke teman-teman saya sudah melakukan foto selfie dan sekarang saya akan upload ya oke teman-teman saya sudah melakukan foto selfie dan sekarang kita coba untuk menguploadnya ya oke kita lakukan untuk uploadnya ya oke sudah saya klik dan kita tunggu apa kira-kira yang terjadi ya teman-teman ya ya jadi disitu ada ucapan thank you ya the key KYC nya process ya KYC process is complete and the verification ya status will update automatically you will be notified ya within wah ini 14 hari kerja teman-teman ya lumayan lama ya kurang lebih 2 minggu complete ya sekarang kita klik pada bagian complete kita tunggu selama 2 minggu ya oke kita KYC in progress ya jelas disitu ya ini teman-teman ya nah ini dia KYC in progress lagi dalam proses oke teman-teman begitu caranya ya ya jadi untuk kalian ya kalian ini yang belum bergabung atau yang ingin mendaftar klik saja link yang ada di deskripsi video ini atau kalian juga bisa download aja langsung dari playstore dan masukkan kode undangan atau kode referralnya yaitu bocil 2021 teman-teman ya jadi ini begitu nendaftar kalian langsung KYC ini yang luar biasa karena ya maunya sih seperti itu ya jadi begitu nendaftar langsung KYC dan gak lama langsung main net ini yang mantap ya nah jadi gak lama-lama ya tapi ya apapun yang kita dapatkan tentu saja tergantung dari jumlah coin yang yang kita peroleh ya oke ya teman-teman ya paham ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses semuanya ya oke